Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Zoratech kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk melihat kesehatan narisi kalian atau SSD kalian yang mungkin kalian rasakan di laptop kalian atau komputer kalian itu merasa lemot dan untuk membuka ini itu sangatlah lama sekali nah oke, kita ke pembahasannya dulu kenapa laptop kalian itu bisa lemot gitu, bisa loading windowsnya itu lama jadi contoh untuk membuka software itu lama misal kita buka Chrome atau kita buka browser, kita buka Word, buka WA dan sebagainya itu terasa lama untuk membukanya sendiri itu lama dan kita sebagai usernya akan waktu kita itu terbuang siasa karena membuka softwarenya aja lama gitu terus juga bisa di booting atau loading windowsnya saat kita menyalakan komputer tersebut atau laptop tersebut itu loadingnya itu lama banget gitu dan itu gak efesien banget dan gak worris banget untuk digunakan gitu nah faktor ini tuh biasanya dirasakan atau terjadi itu pada harddisk ya pada komputer atau laptop yang masih menggunakan harddisk nah kenapa faktor ini terjadi di harddisk atau bukan di SSD karena di harddisk itu, itu adalah sebuah piringan yang berjalan dan itu memerlukan mekanisme ya mekanisme berputar, jadi misalkan ada getaran sedikit itu dia akan terganggu atau bahkan terbanding dan sebagainya sedangkan yang SSD ini hanya sebuah chip atau memori jadi kita menggoyang-goyangkan pun gak masalah gitu nah si harddisk ini walaupun mempunyai umur yang cukup panjang tapi kalau misalkan kita gak merawatnya dengan baik maka kesehatannya akan berkurang berbeda dengan SSD yang bisa terbilang ya umurnya pendek tapi gak pendek-pendek banget itu kita misalkan penggunaan kita brutal ya buka ini tool dengan cepat dan sebagainya itu gak terlalu berpengaruh pada kesehatannya walaupun berpengaruh cuman gak terlalu besar seperti si harddisk nah si harddisk ini biasanya cepat rusak karena kalian menggunakan komputer kalian atau menggunakan laptop kalian itu gak wajar misal di laptop kalian itu kalian bawa kemana-mana tapi ada guncangan gede kemudian gak sengaja jatuh laptopnya atau gak sengaja ketimpang apa sama seperti komputer gak sengaja ada guncangan atau bahkan ada barang yang jatuh di atas casing kalian kemudian harddisknya terpengaruh tuh ya itu adalah faktornya juga tapi ada faktor lain seperti listriknya stabil dan kalian menggunakan harddisk tersebut untuk pemakaian yang brutal misal buka software memerlukan perintah yang banyak akhirnya si harddisknya itu bekerja untuk menampilkan software tersebut dan juga misalkan copy video atau data dari flashdisk ke harddisk secara terus menerus tuh bukan terus menerus sih kayak langsung brutal aja gitu intinya seperti itu nah jadi itu adalah salah satu faktornya kenapa bisa lemot ya karena masih menggunakan harddisk jadi serang saya itu kalian harus upgrade ke SSD merubah harddisk kalian ke SSD tapi kalau misalkan kalian worry atau gak punya duit nih atau kamu kiri-huri setelah ini itu kalian bisa cek kesehatan harddisk kalian apakah baik-baik saja atau buruk gitu oke kita lanjut ke tutorialnya oke di sini yang pertama-tama kalian harus buka ke browser dulu kemudian di Google kalian search seperti ini harddisk sentinel nanti yang atas sendiri ini harddisk sentinel yang atas sendiri dia akan domainnya seperti ini harddisk sentinel.com nah kemudian nanti tampilannya seperti ini ini kita pilih yang portable aja jangan yang stop yang stup ya karena kalau misalkan kita pilih yang stup itu otomatis dia akan memulai atau mengoperasikan software nya itu setiap kita menyalakan komputer atau laptop tersebut jadi kita pilih yang portable aja caranya gimana caranya kita download nah karena saya sudah punya makanya notifnya seperti ini dan saya disini pakai idm nya nah kalau udah selesai kalian coba buka oke setelah kalian download file nya tadi jadi kita akan buka terlebih dahulu bukan buka sih kita ekstrak file nya ini yang berbasis jadi folder setelah sudah kita akan buka file nya kemudian kalian pilih yang hdcentinel.exe ini kemudian di klik yes nah setelah sudah seperti ini nanti ada kayak gini jadi kita klik close aja dan kalian bisa lihat disini performa nya dan healthy nya nah disini saya punya disini saya punya ssd performa nya itu 100% dan healthy nya itu 100% dan disini ada power on time estimation remaining last time guna adalah total start stop count ini artinya kita menjalankan kita menjalankan ssd itu berapa kali jadi istilahnya saya menyalakan dan menonaktifkan komputer saya sebanyak 943 kali kemudian untuk power on time ini power on time nya artinya kita sudah menjalankan ssd tersebut berapa hari saya sudah jalankan 170 hari dan 5 jam kemudian kemudian disini ada lifetime nya ini lebih dari 1000 hari atau kita bisa bilang umurnya lebih dari 1000 hari di ssd ini saya sudah pakai 170 hari ini masih 100% dan performa nya masih 100% kemudian kita pindah ke hadis saya nih nah hadis saya ini memang agak aneh bukan hanya aneh karena memang umurnya sudah tua dan disini kalian bisa lihat performa nya 100% kemudian healthy nya itu 86% nah apakah untuk kesehatan kesehatan 86% itu baik kita bisa bilang baik kita bisa bilang buruk baiknya dimana kita masih menggunakan masih bisa menggunakan harddisk tersebut dengan normal tapi apakah kita bisa mengopi data atau mempaste data itu dengan baik atau enggak ya enggak tahu karena disini kesehatan itu bisa hitungannya adalah backsector nah nanti penjelasan backsector itu apa di video terpisah aja nah disini itu ada penjelasannya disana ada 24 sektor yang lemah artinya kita dikurangin 100 dikurangin 24 jadi 86 nah suri ini jadi ini apa namanya problemnya atau masalahnya dan masalah-masalah yang akan terjadi itu bisa blue screen crash dan sebagainya terus disini red direkomendasikan untuk power kabelnya harus masuk dengan baik terus konektornya token connectionnya dan sebagainya nah tapi bagi kalian yang punya hard disk tapi kesehatannya di bawah 50% saran saya kalian harus ganti ke SSD atau harus terpaksa nih mengganti ke SSD karena nggak efficient lagi buat kalian ngerjain tugas atau buat kerjaan gitu jadi saran saya adalah upgrade ke SSD ya murah-murah aja lah paling SSD sekarang harganya untuk storage yang saya pakai ini kan 120 GB ya 128 GB lah itu sekitar harga yang paling murahnya under 300 ribu lah itu udah oke ya untuk kerjaan-kerjaan nah bukan buat software yang berat-berat misal 3D editing dan sebagainya ya cuma yang ringan-ringan aja tapi kalau misalkan kalian yang expert ya kalian upgrade ke SSD NVML atau M.2 kalau misalkan memang support atau nggak yang SSD biasa 2,5 ya kurangnya 1TB lah 1TB kalau nggak 512 gitu nah jadinya seperti itu dan di sini juga kalian bisa lihat power on time hardy saya itu udah saya pakai itu harganya 2.159 hari ini sangatlah panjang ya kemudian ini umurnya tinggal sesa 86 hari lagi kemudian malanya nyala matinya itu sebanyak 40.000 ya banyak ini jadi hadis ini ya banyak lah untuk eksperimen-eksperimen saya contoh kayak ya install OS di dalamnya kek atau install virus di dalamnya dan sebagainya lah tapi akhirnya kan saya coba cari cara-cara supaya ngelangin backsector banyak juga tapi itu berpotensi ngurusakin hard disk kalian malah terus di sini juga kalian bisa lihat untuk temperaturnya di sini temperatur hard disk itu kalau misalkan lebih dari 60 derajat itu nggak baik itu nggak baik kalau misalkan sebuah hard disk terus juga SSD kalau misalkan dari 60 derajat juga itu nggak baik itu harus diwaspadain itu ada yang bermasalah kalau hard disk lebih dari 60% kita bisa indikasi kalau misalkan hard disk tersebut rusak atau terlalu banyak menyerap daya atau menerima daya seperti itu dan sekiranya seperti ini jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan soal komputer kalian bisa dikomentar dan semoga cara ini membantu terima kasih terima kasih terima kasih don't forget to like share and subscribe don't forget to also watch my other videos ini terima kasih terima kasih